Intro Kemarin, merupakan hari terakhir pagelaran Indonesia Fashion Week 2015. Dalam 4 hari pelaksanaannya, Indonesia Fashion Week telah menunjukkan berbagai hasil kreativitas dengan berbagai tipe untuk memenuhi kebutuhan fashion. Sejumlah selebriti yang datang dalam Indonesia Fashion Week memberikan pendapat mereka mengenai suasana acara tersebut. Ajang ini pun menjadi salah satu cara mengapresiasi karya desainer Indonesia. Untuk semuanya sih aku suka ya, karena maksudnya juga beragam macam gitu, gak cuma satu tipe aja. Ada yang lebih formal, ada yang lebih casual, ada yang lebih etnik, ada yang lebih ready to wear, jadi semuanya ada. Luar biasa memang Indonesia Fashion Week dari hari pertama dan sekarang hari terakhir luar biasa penuhnya. Mengapresiasi karya lokal, karya Indonesia. Kalau lihat dari keramaiannya sih kelihatan banget antusiasme dari orang yang berkarya dan juga orang yang mengonsumsi karya-karya itu ya, jadi kayak keren banget sih, seneng ngeliatnya. Aku rasa salah satu ajang yang bagus untuk perkenalkan dan mengingat kembali fashion yang ada di Indonesia, jadi merasa lebih bangga jadi orang Indonesia. Banyak desainer Indonesia yang mulai mengepakkan saya bahkan bukan hanya di sini, tapi di dunia internasional. Bisa mengangkat bangsa Indonesia kerana dunia, bahwa Indonesia memiliki karakter budaya yang luar biasa. Sejumlah desainer pun berhasil membuktikan kemampuannya dalam menciptakan hasil karya Indonesia yang punya gaya sendiri di depan mata dunia. Ini bagus banget buat, tidak hanya buat masyarakat Indonesia untuk lebih cerdas lagi tentang fashion, tapi juga menyemangati para fashion desainer mereka lebih upgrade lagi. Indonesia Fashion Week tahun ini jauh lebih semarak, jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, karena di sini fully off show banget. Banyak desainer yang semakin cemerlang di tahun ini. Good people, lalu bagaimana kesan dari para pemilik booth yang bergabung dalam bazar di acara Indonesia Fashion Week 2015? Baju-baju saya dapat diterima dengan respon dari para pengunjung. Acara ini ajang yang bagus, di mana kita bisa branding brand kita sendiri. Nah, Obri kan juga kalau tidak salah kemarin sempat terlibat ya sebagai model atau lighting kemarin. Bukan, yang bersih-bersih. Pantas lantainya bersih banget, gimana ceritain dong? Kemarin show juga, bareng sama Dominic juga, sama Maria juga. Seru banget yang pasti ya, karena di situ tuh ajang di mana para desainer juga yang udah lama dan juga yang baru, itu menunjukkan bakat-bakat kreasi mereka. Dan juga yang serunya juga, abis nonton show bisa langsung beli, karena ada boot-bootnya juga deh. Oh, jadi memang kebanyakan baju-baju yang diperkenalkan itu adalah konsep-konsep ready to wear ya? Iya, dan juga Indonesia juga. Pastinya menggunakan tema kebaya batik tuh banyak banget di sana. Oke, dari fashion kita kembali ke musik.